Intro Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer pada hari pertama dilaksanakan di tingkat SLTP di Majalengka pada mata pelajaran bahasa Indonesia sempat mengalami trouble login. Para peserta ujian yang sedianya dimulai pada pukul 7.30 baru bisa login ke sistem dan memulai ujian pada pukul 8.20. Beberapa sekolah pun terpaksa menumpang di sekolah lain karena keterbatasan peralatan komputer sambil menunggu bantuan pemerintah tiba karena sekolah pada saat ini tidak diperkenankan memungut uang dari para peserta didik. Pada hari pertama diselenggarakan UNBK ini juga Bupati Majalengka Sutrisno memonitoring ke SMA Negeri 1 Majalengka di mana SMP Negeri 4 Majalengka saat ini numpang di SMA tersebut. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah bersyukur bahwa Alhamdulillah sangat berhatian sekali terhadap pemakadikan dan merupakan salah satu tipu Alhamdulillah juga bertanggung jawab dalam perlaksanaan kegiatan UNBK ini. Mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya fasilitas atau sarana-sarana penunjang kegiatan UNBK ini lebih dihapilannya untuk sekolah kami. Karena pada saat ini kami masih numpang seperti hari ini di SMA. Mudah-mudahan tahun depan pemerintah khususnya Dinas Perlukan menambah hasilitas dan pasaran untuk kegiatan UNBK bisa diselenggarakan di sekolah kami. Hal serupa juga dialami SMA Negeri 1 Majalengka yang numpang di SMA Negeri 1 Majalengka. Para peserta UNBK yang berjumlah 350 orang terpaksa mempergunakan 5 laboratorium yang terbagi dalam 2 sip. Untuk pelaksanaannya di SMA Negeri 1 Majalengka, disini menggunakan 5 laboratorium komputer. Setiap laboratorium jumlah pesertanya 35. Maka dibagi 2 sesi yang jumlah siswa 350 itu. Sesi pertama 175, peserta sesi kedua 175, jadi pas 350. Untuk hari ini, mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspend di Tribrata TV, Salam Tribrata.